Intro Oke pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan bagaimana menyelesaikan himpunan dengan diagram Venn Pada video sebelumnya juga sudah sempat saya bahas bagaimana menyelesaikan himpunan dengan menggunakan diagram Venn Kalian tinggal cari videonya di youtube sekor lebah dan tonton supaya kalian semakin paham Oke akan saya bahas nomor 1 di suatu kelas terdapat 40 siswa Siswa yang gemar olahraga basket ada 20 anak Siswa yang gemar basket dan volley ada 10 anak Jika ada 7 anak yang tidak gemar basket maupun volley Maka banyaknya siswa yang gemar volley adalah Baik akan saya buat diagram Vennnya Oke disini sudah gambar diagram Vennnya ya Ada basket ada volley Kemarin di video sebelumnya ya sudah saya kasih tau Bahwa dalam mengerjakan soal yang menggunakan diagram Venn Maka kerjain dulu yang tengah cari dulu ada gak yang tengah Yang tengah itu artinya apa yang menyukai keduanya Disitu siswa yang gemar basket dan volley Berarti yang menyukai keduanya ada 10 anak Taruh disini Tuh sampai sini ngerti Kemudian siswa yang gemar basket Siswa yang gemar basket disitu ada 20 Siswa yang gemar olahraga basket ada 20 anak Nah yang gemar basket disini sudah tercatat 10 Tuh lingkaran basket kan ini Nah 10 kan masuk ke basket juga Berarti kalau dia disuruhnya 20 anak yang gemar basket Sudah ada 10 berarti sisa 10 kan 10 tambah 10 jadi 20 kan yang suka basket tuh Oke Kemudian jika ada 7 anak yang tidak gemar basket maupun volley Kalau ada kata tidak gemar atau tidak suka Maka dia kita taruh di luar posisinya Ada berapa orang? 7 7 anak yang tidak gemar basket maupun volley Maka banyaknya siswa yang gemar volley adalah Oke Siswa keseluruhan ada berapa tuh? Di suatu kelas terdapat 40 siswa Siswa secara keseluruhan ada 40 siswa Karena secara keseluruhan ada 40 siswa Kita tinggal kurang 40 Nah ini kita hitung nih 10 tambah 10 20 20 tambah 7 27 Tuh tinggal kita kurang 40 dikurang 27 adalah 13 Oke Berarti kita tinggal lari disini 13 anak Kita hitung benar gak? Kalau kita total seluruh anaknya ini ada 40 10 tambah 10 20 20 tambah 13 33 tambah 7 40 Benar kan? Siswa itu ada 40 siswa Nah Ada 40 siswa Nah sekarang yang jadi pertanyaan apa? Siswa yang gemar volley Siswa yang gemar volley Nah yang volley Jangan sampai salah Persepsi Jadi yang suka volley itu bukan 13 Melainkan ini tuh yang suka volley itu Lingkarannya tuh Tuh Ada berapa siswanya? 10 tambah 13 Berarti ada 20 23 anak Yang menggemar Atau menyukai volley ada 23 anak Nomor 2 Di kelas 9B terdapat sejumlah siswa Yang gemar minum teh 18 anak Yang gemar minum kopi 25 anak Yang gemar minum teh dan kopi 12 anak Dan yang tidak gemar keduanya 10 anak Berapakah jumlah siswa di kelas 9B? Akan saya buat diagram fan nya disini nih Tuh ya udah buat diagram fan nya Ada kopi ada teh Nah inget Yang tengah-tengah dulu kita cari Yang gemar minum teh dan kopi 12 anak Berarti kita taruh di tengah Gemar minum teh dan kopi Tengah-tengah Oke Yang siswa gemar minum teh Ada 18 anak Yang minum teh disini udah kepake 12 Berarti supaya jadi 18 Kita butuh 6 lagi 6 tambah 12 jadi 18 kan tuh yang suka teh Yang suka kopi 25 anak Nah yang kopi ini baru 12 Sisa berapa supaya jadi 25 Sisa 13 Gitu Siswa yang gemar minum teh dan kopi 12 anak Nah udah tuh ya Nah siswa yang tidak gemar keduanya Kalau ada kata tidak gemar keduanya Atau tidak suka keduanya Taruh di luar Tinggal kita hitung Berapakah jumlah siswa di kelas 9B? Nah ini kelas 9B nih Ini kan kelas 9B nih Yang kita lagi bahas ada kelas 9B Tinggal kita hitung jumlah siswanya 13 tambah 12 Tambah 6 Tambah 10 Oke kita tinggal jumlah 13 tambah 12 Tambah 6 tambah 10 Adalah 41 anak Jadi siswa di kelas 9B Berjumlah 41 anak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax